Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu al-khair Selamat pagi teman-temanku sekalian Kaifahalukum Alhamdulillah inna bil-khair Teman-temanku ketemu lagi di channel Dhani Ahmad Kusuma Hari ini masih kita akan membahas Pembelajaran Bahasa Arab Yang mana buku yang kita pakai adalah Buku Duru Suluwa Til Arobiya Alat Tori Qatil Hadisah Yang mana buku Duru Suluwa ini Banyak dipakai di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia khususnya Nah, buku Duru Suluwa Al-Arobiya ini Kita sudah membahas sampai video ini Sampai Ad-Darsul Khomisa Asyar Pelajaran 15 Ad-Darsul Khomisa Asyar Yang mana Ad-Darsul Khomisa Asyar ini Akan membahas Asma Uttafdil Atau isim-isim yang pembanding Tapi sebelum itu Kita mulai dengan bersama-sama membaca Basmalah Bismillahirrohmanirrohim Silahkan kalian buka di halaman 67 Bagi yang belum punya bukunya Silahkan banyak beli di toko buku online Ataupun di toko buku Yang buku-buku pelajaran Yang ada pelajaran Kondok Pesantrennya ya Seperti itu Nah Contoh dari Asma Uttafdil Kita ambil contoh Kabirun 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 Asma Uttafdil dari Kabirun Adalah Akhabar Ya Kabirun Akhabar Hazihil Mi'alamatu Kabirun Spidol ini Besar Hazal kitabu Kabirun Buku ini Besar Hazal kitabu Akbaru Minal mi'alamati Buku ini Lebih besar Hazal kitabu Akbaru Akbaru Bukan Kabirun lagi Tapi dia berubah Menjadi ismu Tafdil Akbaru Minal mi'alamati Buku ini Lebih besar Daripada Spidol Contoh Ini Kabirun Akbaru Ghalin Berubah Menjadi Agla Ghalin Agla Ghalin Agla Ghalin ini Apa namanya Kata sifatnya Ismu Tafdilnya Agla Ghalin artinya Mahal Agla Lebih Mahal Secara simpel Maka Ismu Tafdil itu Untuk membandingkan Dimana ini misalnya Kabirun Besar Akbaru Lebih Besar Ghalin Mahal Agla Lebih Mahal Selanjutnya Contoh lagi Dari Ismu Tafdil Wasiun Wasiun Berubah Menjadi Ausau Contoh dari Ismu Tafdilnya Ausau Wasiun Itu artinya Luas Ausau Berarti Lebih Luas Contoh Kita lihat Disini Di dalam kotak Kabirun Akbaru Towilun Panjang Kabirun Tadi artinya Besar Towilun Panjang Lebih Panjang Wasiun Luas Ausau Lebih Luas Alimun Orang Yang Mengetahui Alimun Orang Yang Mengetahui Alamu Orang Yang Lebih Mengetahui Doyikun Itu artinya Sempit Abdiyaku Artinya Lebih Sempit Pawiyun Pawiyun Artinya Kuat Sedangkan Apakwa Itu artinya Lebih Kuat Sahlun Artinya Mudah Atau Gampang Ashalu Itu artinya Lebih Gampang Atau Lebih Mudah Walin Seperti ini Walin Walin Artinya Mahal Agla Itu lebih Mahal Rokikun Rokikun Artinya Tipis Arokku Ini salah Di buku Bukan Arroku Tapi Arokku Itu artinya Lebih Tipis Hofifun Hofifun Artinya Ringan Ahofu Itu Lebih Ringan Kita ambil Contoh Di dalam Buku Albabu Akbaru Minennafizati Albabu Babun Babun Kalau sudah ada Aliflam Apapun itu Selain babun Juga bisa Babun 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 Artinya Pintu Kalau sudah ada Aliflam Maka Unnya Itu berubah Babun Ditambah Aliflam Menjadi Al Ba Babu Bukan menjadi Un Tapi Menjadi U Al Babu Ya Al Babu Kalau Ada Un Maka Tidak boleh Menggunakan Aliflam Al Babun Kitabun Kalau ada Aliflamnya Al Kitabu Tidak boleh Menjadi Al Kitabun Harus Al Kitabu Oke Kita lanjut Al Babu Akbaru Minen Nafizati Pintu Akbar Lebih besar Daripada Minen Nafizati Ya Minen Nafizati Artinya Daripada Jendela An Nafizatu Asuguru Minen Minen Nafizati Jendela Lebih kecil Daripada Pintu Selanjutnya Selanjutnya Baris Kedua Al Mistorotu Atwalu Minal Kolami Al Mistorotu Penggaris Lebih panjang Daripada Pulpen Atwalu Lebih panjang Daripada Pulpen Al Kolamu Asuguru Minal Mistoroti Pulpen Lebih Kecil Atau Lebih pendek Bahasanya Disini Minen Minen Minal Mistoroti Daripada Panggaris Asyariun Filmadinati Ausau Minattoriki Filkori Asyariun Syariun Itu artinya Kita bisa artikan Jalan raya Jalan raya Filmadinati Di kota Ausau Lebih Lebar Atau Lebih luas Minattoriki Filkori Daripada Jalan Jalan kecil Di Di kampung Atau Di desa Bisa kita Terjemahkan Korea Seperti itu Apakah Kamu Akwa Akwa Itu lebih Kuat Seperti tadi Yang ada Di dalam kotak Silahkan Dilihat Apakah Kamu Lebih Kuat Daripada Adikmu Yang Kecil Adik Kecil Atau Adikmu Yang Kecil Sama Aja Saya Lebih kuat Daripada Minhu Hu Itu Kembali Ke Akhi Kasugir Adik Hunya Kembali Ke Adik Itu Kalau Naam Kalau La La Lastu Akwa Minhu Bal Ana Ado'afu Minhu Tidak Saya Tidak Lebih Kuat Darinya Dari Adik Kecil Gitu Bal Tapi Ana Ado'afu Saya Lebih Do'if Apa Lemah Lebih Lemah Daripada Dia Ini Memakai Lastu Itu Ada di Bab Sebelumnya Bagi Kalian Yang Belum Belajar Di Lastu Lasta Lasna Dan Lain Lain Itu Ada Di Video Di Video Ana Yang Sebelumnya Silahkan Dicari Tentang Bab Itu Asah Atu Adyaku Minal Maidani Asah Sahatun Itu Halaman Adyaku Lebih Sempit Daripada Minal Maidani Daripada Apa Namanya Maidan Maidan Itu Artinya Lapangan Darsul Khot Darsul Khoti Pelajaran Al Khot Pelajaran Al Khot Itu Bagaimana Cara Menulis Arab Ashalu Min Darsil Hisab Ashal Lebih Mudah Daripada Min Darsil Hisab Daripada Pelajaran Al-Hisab Hisab Itu Berhitung Pelajaran Berhitung Nah Kita Ambil Contoh Sedikit Contohnya Seperti Ini Ini Tadi Sudah Kita Lihat Kita Ambil Contoh Dalam Pemakaian Kalimat Sehari Hari Contoh Al Mistorotu Atualu Minel Minel Kolami Nah Al-Mistorotu Atualu Minel Kolami Penggaris Lebih Besar Daripada Pulpen Minel Kolami Itu Dari Pulpen Atau Daripada Pulpen Al-Mistorotu Ini Dalam Bab Asma Utafdil Oh iya Kita Belum Menulis Judulnya Contoh Judulnya As Ma Utafdil As Ma Utafdil Nah Dalam Asma Utafdil Maka Dia Akan Ada Pembanding Contoh Al-Mistorotu Ini Benda Pertama Benda Pertama Yang Akan Dibandingkan Dengan Benda Kedua Mistorotun Penggaris Benda Pertama Yang Akan Dibandingkan Ke Benda Kedua Yaitu Kolam Menggunakan Atualu Al-Mistorotu Penggaris Lebih Lebih Panjang Daripada Kolam Daripada Pulpen Sehingga Kalau kita Ambil Kebalikan Katanya Maka Al-Kolamu Al-Kolamu Kalau kita Dalam bahasa Indonesia Misalnya Penggaris Lebih Panjang Daripada Pulpen Berarti Pulpen Lebih Pendek Daripada Penggaris Al-Kolamu Aksoru Minal Mistoroti Kolamu Aksoru Minal Mistoroti Al-Kolamu Aksoru Minal Mistoroti Nah Benda Pertama Dibandingkan Dengan Benda Kedua Pulpen Itu Dibandingkan Ke Penggaris Di kalimat Pertama Juga Sama Aja Hanya Dibalik Penggaris Dibandingkan Ke Pulpen Nah Jadi Asma Tafdil Ini Adalah Isim Untuk Membandingkan Antara Dua Benda Entah Itu Secara Komparatif Atau Yang Superlatif Kalau Dalam Bahasa Inggris Al-Mistorotu Atualu Minal Kolami Ini Ismu Tafdil Bisa Kita Ganti Kalau Ini Artinya Penggaris Lebih Panjang Daripada Pulpen Bisa Misalnya Al-Mistorotu Agla Lebih Mahal Minal Kolami Ya Daripada Pulpen Pulpen Lebih Mahal Daripada Penggaris Seperti Itu Bisa Kita Ganti Sesuai Perkataan Yang Kita Ucapkan Contoh Al-Kitabu Akbaru Minal Mi'alamati Boleh Atau Al-mi'alamatu Aswaru Minal Kitabi Sepidol Lebih Kecil Daripada Buku Seperti Itu Ya Ini Contoh Dalam Dalam Kalimat Ya Kita Ambil Satu Contoh Kalimat Lagi Misalnya Al-Maktabu Al-Maktabu Ingat-ingat Kalau Sudah Ada Alif Lam Tidak Boleh Kita Mengucapkannya Al-Maktabun Karena Sudah Ada Alif Lam Al-Maktabu Akbaru Al-Maktabu Akbaru Al-Maktabu 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 Lebih besar Lebih besar Daripada Kursi Gitu Sama Al-Maktabu Ini Benda Pertama Kursi Ini Benda Benda Kedua Jadinya Di Komparatif Dengan Kata Asma'u Tafdil Akbaru Lebih Besar Meja Lebih Besar Daripada Kursi Dan Juga Ingat Setelah Ada Pembanding Pastikan Ada Mina Artinya Dari Nah Setelah Mina Ini Atau Min Itu Pasti Dia Maksur Menggunakan Kasroh Menggunakan Kasroh Minal Kolami Bukan Minal Kolama Atau Minal Kolamu Karena Ini Adalah Harful Jar Setelah Min Harus Majerur Atau Maksur Memakai Kasroh Minal Mistoroti Bukan Minal Mistorota Atau Mistorotu Apalagi Mistorotun Minal Mistorotun Udah ada Aliflam Paketun Itu Keliru Dan juga Contoh Di kalimat Ketiga Al Maktabu Akbaru Minalkursi Setelah Mina Pasti Majerur Seperti Itu Ya Teman-temanku Mungkin Ini penjelasan Sedikit Tentang Asma Utafdil Yang ada Di Halaman 67 Buku Dursul Qatil Arobiah Silahkan Dibaca Bukunya Kalau Ada yang Belum Paham Silahkan Komen Di Bawah Nanti Insyaallah Dijelaskan Lebih Terperinci Lagi Kita Tutup Pembelajaran Kita Hari Ini Dengan Bersama Sama Membaca Alhamdallah Alhamdulillah Jangan Lupa Selalu Semangat Dalam Belajar Bahasa Arabnya Syukran Klik Like Jika Video ini Dirasa Bermanfaat Dan Dislike Jika Dirasa Tidak Bermanfaat Thanks Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima